Banyak 16 kepengurusan partai politik dari 17 parpel perserta pemilu di Berbes dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan dari total 3.000 pendaftar panitia pemilih kecamatan atau badan ad-hoc kecamatan sejumlah orang di antaranya masuk dalam sistem informasi politik. Hal itu terungkap saat KPU Berbes menggelar evaluasi tahapan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dari hasil verifikasi faktual kepengurusan parpol hanya 16 dari 17 parpol yang dinyatakan lolos artinya kepengurusan resmi terbentuk dan ada di Kabupaten Berbes Kemudian berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi validasi berkas pendaftaran PPK beberapa peserta namanya tercatut sebagai anggota parpol sehingga dilakukan klarifikasi Saat itu juga belum ada badan ad-hoc ya kita harus turun langsung mendatangi satu persatu itu angkota pantai politik yang bahkan sampai hingga pucuk gunung di salem sampai gunung jaya, di paguyangan sampai pandansari, di sirampok sampai dawan ya kan kita turun langsung itu yaitu bagian dari resiko pekerjaan kita yang alhamdulillah semuanya bisa kita datangi kita selesaikan semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati